Nah nah nah, akhirnya Sri Mulyani bongkar dugaan korupsi di lingkaran Jokowi yang masuk melalui LP dengan gandeng kejaksaan agung. Laporkan beberapa mitra yang rugikan negara hingga 2 triliun, sementara KPK respon keras dugaan korupsi ini. Apakah ini ada kaitannya dengan lingkaran kekuasaan? Apakah ada lembaga yang terafiliasi dengan gerita bisnis Bahlili yang manfaatkan dana LPE ini? Tentu akan kita ikuti kemana ujung proses pelaporan ini, sementara itu dalam RDP dengan BPR, Sri Mulyani malah belak-belakan soal bansos yang naik 100% di APBN atas perintah Jokowi dan cuci tangan dengan program megansi yang gratis Prabowo. Kalau Bu Sri Mulyani sudah begitu, berarti emang ada sesuatu dalam keuangan negara. Maju terus Bu Sri Mulyani, kami dukung langkah Anda ini. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesarnya. Saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis gitu, karena nggak ada makan siang gratis. Iya, kemudian... Bu Menteri, sebelum lanjut, masih kebetulan Bu Menteri... Acara bansos kemarin di awal-awal Februari itu, itu anggaran 2023 atau anggaran 2024? Hah? Ada El Nino itu kan, El Nino? Ada. 2024 nggak ada? Jelaskan Bu. Perlindungan program perlindungan sosial pemerintah, itu ada Rp497 triliun. Di Kemensos, itu tahun ini, 2024 Rp78 triliun. Saya sanya, ya saya nggak ngurus sih Bu sisanya. Kenapa ya? Saya ngurus ini aja, umat gitu kan Pak. Ini komplensi, ini komplensi, ini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Yang bantuan sosial, kan ada bulan Februari itu. Ya? Iya maksudnya, bukan regulernya. Dia anggaran 2023 atau anggaran 2024, itu yang saya tanya. Kalau anggaran 2024, biasanya itu belum ada anggarannya kan. Bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2023 kan belum, Bapak. Eh, 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru, Bapak dan Ibu sekalian, kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari kamp PPKF, kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok fiskal. Itu sudah ada postur besarnya. Itu pertanyaan pertama ya. Iya Ibu ya. Ini banyak bertanya orang, masyarakat. Empat bulan terakhir, akhir tahun 2022 dan awal tahun Januari, Februari di 2024. Karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir pansos yang mengalir tiada henti. Dari makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan, oh sudah dibahas di kabinet, itu waktu kita ngomongin kamp PPKF itu baru postur besar, Pak. Tapi kalau ada yang menyampaikan, oh tadi kita ngomongin makan siang gratis, setahu saya sih nggak, Pak. Karena kamp PPKF kita belum ngomongin, boro-boro ngomongin belanja KL. Postur aja kan masih dalam bentuk range, Pak. Sebagaimana disampaikan oleh Karuhumas, Mbak Yeye, kami akan menyampaikan best content berkaitan dengan penanganan kasus dugaan pembiayaan dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia kepada beberapa perusahaan. Jadi kami sekarang ini di internal, dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi. Jadi kami juga akan lihat sama dengan tradisi transisi, kita akan membantu untuk mendesain APBN transisi itu dengan etikalnya ya, Bapak ya. Dan ibu sekalian 16 Agustus. Tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru. Nah ini perlu ada faksun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah, Pak ya. Dugaan tindak pidana korupsi ataupun dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, LPI. Yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama. Dan pagi ini nanti ibu menteri akan menjelaskan apa dan mengapanya, sehingga perkara ini diserahkan pada kami. Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah mendapatkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023. Pada saat ini LPI telah dan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. LPI telah dan terus bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau JAMDATUN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan bersama-sama dengan LPI, LPI membentuk tim terpadu untuk meneliti seluruh kredit-kredit yang bermasalah di LPI. Usai Srimuliani Kekejagung, KPK umumkan sidik dugaan korupsi pemberian kredit oleh LPI. Komisi Pemperantasan Korupsi mengumumkan telah membuka penyidikan khusus dugaan korupsi menyangkut pemberian kredit oleh Lombaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ke sejumlah perusahaan. Hadapan perkara menyangkut dugaan korupsi LPI sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan, Srimuliani Kekejaksaan Agung mengenai dugaan kecurangan di LPI senilai 2,5 triliun rupiah. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dugaan korupsi di LPI ini sejak 10 Mei 2023. Setelah diproses di Direktorat, pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat, dan dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan, kasus itu akhirnya diselidiki pada 13 Februari 2024. Setelah dirapatkan penyelidik, penyidik, penuntut umum, hingga pimpinan dalam forum ekspos, akhirnya disepakati perkara itu naik ke penyelidikan hari ini pada selasa 19 Maret. Gufron menuturkan dalam perkara ini pihaknya belum menetapkan tersangka, artinya ekspos tersebut baru menyempakati perubahan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Padahal sebelumnya ketika meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan, KPK selalu menetapkan tersangka. Mengaju pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK. Ada pun penyelidikan di KPK menyangkut dugaan pemberian kredit setidaknya ketiga perusahaan ekspor, yakni PT PE, PT RII, dan PT SMYL. Terhitung dalam tiga korporasi sebesar Rp3,451 triliun, lanjut Gufron. Sebelumnya, Seri Muliani melaporkan dugaan kecurangan enam perusahaan ekspor ke Kejaksaan Agung. Aduan itu langsung disampaikan ke Kejaksaan Agung, Estebur Hanudin. Ada pun teman yang dilaporkan, Seri Muliani Kejaksaan Agung ini adalah hasil pemeriksaan dari tim gabungan terpadu. Yang terdiri dari Kejaksaan Agung Muda, Bidang Perdata dan Tata Usaha, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektora General Kementerian Keuangan, dan LP. Indikasi kecurangan oleh enam perusahaan itu mencapai Rp2,5 triliun, dengan rincian empat perusahaan debitur itu, yakni PT RII dengan nilai sebesar Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar, kemudian PT SPV sebesar Rp144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Lalu dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberan fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dengan nilai pembiayaan Rp2,5 triliun, menjadi salah satu topik pembahasan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, dan Jaksa Agung Estebur Hanudin dalam pertemuannya pagi Senin, 18 Maret 2024. Hal itu diungkapkan Jaksa Agung Estebur Hanudin dalam konferensi PES usai menerima kehadiran, Menku Sri Mulyani. Pada hari ini, kami kedatangan Ibu Menteri Keuangan. Memang beberapa hal yang kami bahas tadi pagi ada, antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, LPE, jelasnya. Antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, LPE, jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Menku Sri Mulyani menegaskan pihaknya tidak menoleransi praktik pelanggaran hukum, termasuk korupsi dan konflik kepentingan. Untuk itu, pada hari ini, dia bersama dengan Jaksa Agung membahas lebih terperinci, dugaan korupsi atau frag dalam pemberian fasilitas kredit dengan nilai mencapai 2,5 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan, Menku juga mendorong LP untuk terus melakukan inovasi dan koreksi. Bersama-sama dengan tim terpadu tadi, yaitu BKPP, Jam Datun, dan Inspektorat untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LP dan neraca LP, ungkapnya. Sebelumnya, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana menyampaikan agenda ini akan membahas soal dugaan korupsi di Lombaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ketut menambahkan pertemuan ini bakal berlangsung di lobi gedung utama Kejagung pada 10.00 WIB. Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksaan Keuangan telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara kepada Kejagung soal dugaan korupsi di LP pada 2013-2019. Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LP kepada debitor. Dalam LHP itu, penyimpangan ini mengakibatkan terjaninnya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar. Secara maju, Kamen Kusrimulani datangi Kejaksaan Agung dengan melaporkan adanya dugaan korupsi yang gunakan LP hingga rugikan negara mencapai Rp2 triliun. Anehnya, KPK klarifikasi bahwa dugaan korupsi tersebut malah sudah diselidiki sejak tahun 2023 lalu. Lantas mengapa baru kali ini mereka bersuara setelah Bu Seri Mulyani melaporkannya bahkan membentuk stat sagus? Lantas mengapa baru kali ini mereka bersuara setelah Bu Seri Mulyani melaporkannya bahkan membentuk stat gasus dengan kejagung? Mengapa justru KPK yang dikenal dengan lembaga yang dikendalikan oleh kekuasaan yang kebakaran jenggot? Apakah ada oknum lingkaran kekuasaan yang mereka lindungi? Tak menutup kemungkinan jika dana ekspor-impor ini bersinggungan dengan mengguritanya jaringan bisnis bahlil dalam dunia ekspor-impor. Patut diduga KPK turun tangan karena aksi Seri Mulyani membahayakan seseorang yang terafiliasi dengan lingkaran Jokowi. Sebab jelas masyarakat kali ini lebih percaya kepada Ibu Menku dan kejagung daripada ke KPK. Lebih dari itu Menku Seri Mulyani dalam akui semuanya soal dana bansos dan dana makansi yang gratis. Saat rapat dengar pendapat dengan DPR kemarin. Lalu bagaimana menurut Anda? Salam makal sehat. Terima kasih telah menonton!